selamat menikmati bakal mantep guys nah disini gue bakal buat brownie coklatos gak pake ribet guys gak di ovenin atau dapain cukup di kukus gimana keseluruhannya saksikan video yang berikut ini tapi jangan lupa ya subscribe, komen, share ya untuk mendapatkan channel yang lebih baik lagi oke guys saksikan selengkapnya yang berikut ini nah ini dia guys bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat brownie coklatos oke untuk selengkapnya ini dia yang pertama yang dibutuhin itu coklatos cukup 2 sakset dan setelah itu ada 2 telur nah disini ada vanili ya disini vanili terus ada namanya baking powder soda kue nah ini ada minyak sayur minyak sayur cukup 8 sendok ada gula pasir 8 sendok juga nah yang ini tepung terigu ya 8 sendok ya 8 sendok makan dan semuanya nih guys tepung gula sama minyak dan juga jangan lupa ada coklat tambahannya nih coklat coklat susu ya ini dia ya central ya dan juga ada sebelahnya nih ada air air hangat ya panas ya oke itu dia ya bahan-bahannya ya nah untuk pembuatannya kita saksikan berikut ini oke check it out guys ya alright pertama masukin ya gulanya nih dari gula terus coklat tosnya ya guys yang tadi ya 2 sachet itu ya pasti pada suka ya coklat ya langsung masukin airnya langsung diaduk aja guys ya diaduk sampai larut sampai mencampur semuanya ya karena dia sudah coklat dari awalnya bubuk jadi dia cepat larutnya guys ya dan setelah itu minyak sayur guys paling susah yang pada kettle tapi selamat menikmati nah itu sodak kue 1,4 sendok makan ya dan baking powder vanili guys masukin vanili ya seperempat semua ya diaduk sampai rata lagi nah ini telurnya nih guys telurnya ya 2 butir tadi ya diaduk-aduk dulu langsung masukin ke tempatnya yang udah di kapal pesan itu ya selamat menikmati nah tepung terigu tepung terigunya sudah mulai dimasukkan ya guys yang 8 sendok tadi ya ini sampai dia sudah mengental dan bercampur ya susu kental manisnya ya yang rasa coklat ya guys supaya makin creamy takarannya 4 sendok makan aja ya sudah cukup 4 sendok makan setelah semuanya tercampur dengan tepung kerigo yang kita aduk-aduk lagi ya kita taruh cetakan ya nah ini cetakannya udah diolesin dengan minyak ya minyak sayur karena dikukus ya nah itu dia ukuran 8 lah ya 8 atau 10 gitu ya jadi nggak terlalu besar ya nah oke setelah itu kita langsung check it out ya nah ini dia ya setelah dikukusnya sudah ada dengan api kecil ya guys dan langsung bisa langsung dimasukkan nah ini dia prosesnya dengan cepat mudah ya ditutupin serbet ya biar dia nggak menetes airnya wap jadi dia nyangkut dengan api kecil selama 25 menit guys oke seperti apa hasilnya kita akan saksikan ya alright ini dia guys ya brownies double coklat cocolatos wow wow wap 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 Terima kasih telah menonton